Assalamualaikum, halo guys, apa kabar kalian semuanya? Selamat datang di my youtube channel, selamat datang juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe-nya Kalau kamu suka video ini, like dan share ke semua sosial media kalian ya Oke guys, tinggal menghitung hari ya, kita sudah berganti tahun ke 2023 Tapi sebelum itu, hari ini tanggal 24 Desember 2022 Di tempat aku tinggal, ada kemeriahan memperingati hari ulang tahun Kabupaten Pasir Tanah Grogot yang ke-63 Nah, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Pasir yang ke-63 Tingkatkan sinergitas, wujudkan Pasir Mas Dimulai hari ini guys, tanggal 24 sampai tanggal 31 Desember 2022 Satu minggu guys, ada banyak kemeriahan-kemeriahannya loh guys Acara melas tahun, di tanggal 16 sampai 19 Desember di lapangan Gentong Temiang Ada pesta adat budaya Pasir, tenta seni, dan kuliner kas Pasir Terus ada terabas di 17 Desember Lanjut, ada jalan santai dan fun run di tanggal 18 Desember Tapi, di hari itu bersamaan di acara Family Gathering di tempat kerja suamiku guys Jadi, gak ada deh videonya Lanjut, di tanggal 21 Desember, terada parade drum band di arena MTQ Semua tingkat pelajar ikut memeriahkan parade drum band ini guys Dari SD, SMP, SMA, dan SMK Semua mementaskan kekompakan tim Lanjut, ada parade etnis budaya Nusantara Terima kasih telah menonton! 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 Terus lanjut guys di hari ini tanggal 24 Desember 2022 sekarang aku ada di danau dekat lapang gentong temiang sekarang aku mau melihat pembukaan Expo dan seperti apa ada apa aja sih disana ikutin terus guys Oke guys sekarang aku sudah di depan dan mau masuk ke dalam kita mau melihat di pembukaan Expo hari ini guys yuk buruan Oke guys jadi pembukaan Expo hari ini dibuka dengan tarian jaranan dan nanti malam aku mau ajak kalian semua buat lihat semua yang ada Expo disini atau pameran-pameran dari semua kalangan dinas yang ada di Kabupaten Pasir mungkin mereka ada memamerkan atau ada memperlihatkan atau produk yang dijual dan sekarang sudah asal kita mau pulang dulu kita lanjut nanti malam lagi Oke guys jangan kemana-mana ya terus total video ini sampai selesai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pameran pembangunan dan Expo tahun 2022 secara resmi kami menyatakan dibuka olomanin asobwen siolondo hari esok lebih baik dari hari ini tiga dua satu nah guys sekarang aku sudah ada di lapangan Gentung Temiang di Pasir Expo 2022 untuk memeriahkan hari bulan tahun Kabupaten Pasir yang ke-63 seperti janji aku tadi siang untuk mengajak kalian melihat-lihat stand-stand pameran dari instansi dinas di Kabupaten Pasir kita lihat yuk ikuti daku karena kita masuk ke Polres Pasir guys yuk diterima pengusian BPU pantatnya bagus sekali sini 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 coba untuk kamera cek ada perlengkapan alat olah TKP guys harusnya kayak gini-gini untuk kalau ada tragedi contohnya seperti kecelakaan ada yang meninggal atau ada yang kecelakaan ditempatkan ini boleh dipegang boleh ini jenis narkotika ada undang-undang diterima selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 mic Oke Guys tadi kita sudah lihat ya Belt problemas TKP yang ada disana dinas mana aja tadi inget? didnas ter utman karena sakit banyaknya ya sekarang kita ke sebelah kanan Jam gadang ada apa aja Ayo Wah ini stand-stand Per kecamatan Ayo Ini kecamatan Kuaro Dan Muara Samo Ada kecamatan Batu Engau Ada kecamatan Batu Sopang Tanjung Harapan Terus Kita dari semuanya Ini kita coba masuk Ada yang unik nih Kita datang ke Tanjung Harapan Ini apa aja mbak Ada kerupuk udang Ada udang papai Terus ada abang Ada jimpang juga Ini produksi dari keluarga Tanjung Harapan Semua Homemade ya Terus banyak ya mbak ya Terima kasih Semoga nanti penontonku bisa datang Ya mampir ya Ke stand Tanjung Harapan Terima kasih mbak Sama-sama mbak Guys kita sekarang sudah masuk di UMKT Ini kakak senior Kak siapa nanti Aku lupa Ya kak Ali Sekarang nih Dulunya sekolah tinggi ilmu pertanian Sekarang belum menjadi UMKT Apa sih kepanjang UMKT itu? Sekarang alhamdulillah Stiper Muhammadiyah Kanagorot Dimerger menjadi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Fakultas Pertanian dan Bisnis Digital Oh bisnis digital berarti jurusan yang baru Jadi ada jurusan baru Yaitu bisnis digital Agribisnis dan agrotechnologi Dan yang terakhir adalah Bisnis digital Bisnis digital itu lebih ke jimpung Lebih kemana ini? Kalau bisnis digital ini lebih ke arahnya IT ya IT Mengikuti tren anak-anak sekarang Yang lebih suka dengan Apa namanya IT Kemudian media sosial Jadi Prodi ini ingin mengambil Pasar anak-anak muda Zaman now lah Sekarang kita mau coba Masuk-masuk ke dalam Dan lihat dulu Boleh dijelaskan apa-apa aja Ini semuanya Ini ada tepung pisang raja Ada ubi oranye Ini ada tepung mokap Tepung jagung Tepung ubi ungu Bisa diminum? Boleh ku coba Aku beli deh Ini berapa ya Kita coba guys ya Minyak kelapa Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada bau-bau sama sekali loh Biasa kan kalau kelapa Baunya kayak sanggit Langu gitu Apa? Tanpa dimasak Dimasak Tanpa dimasak Tanpa dimasak Boleh aku mau satu Jadi aku sudah beli Ada tiga nih guys Ada keripik boksang Dari batang pisang Ada minyak kelapa Dan Ini Bola ubi gegati Semua produk ini Asli buat tantangan Anak-anak mahasiswa Agribisnis dan agroteknologi Dan juga harganya Murah meriah sih Oke guys Jangan lupa kalian datang ke sini Karena banyak banget Olah-olah Langsung dari Taman anak-anak Agribisnis dan agroteknologi Yang dimana Harganya murah Dan pastinya Makanannya enak-enak guys Oke guys Sekarang ini adalah Sekan terakhir Di Deko Ayo kita langsung masuk aja Oke Oke Sudah isi Tabu undangan Kita masuk Selamat datang Tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Media.com Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Kabupaten Pol Guys For your information Tadi aku ada mendengar di pembukaan Bapak Bupati kita Memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Pasir Yang ke-63 ada mendatangkan artis lokal Terus ada artis dari ibu kota guys Namanya Sodik Pasti kalian semua tahu ya kan Yang di Sodik ini terkenal dengan Hoa Hoa-nya Buat kalian semuanya masih banyak waktu Kalian semua harus datang Wajib karena banyak stun-stun Dan juga produk-produk yang dijual Dimana harganya juga murah meriah Dan juga rasanya gak kaleng-kaleng Pastinya kalian gak akan menyesal Dan kalian harus datang sini Buat momen kalian di tahun 2022 ini Sangat berkesan guys Khususnya buat kamu Ajak teman-teman, keluarga, kekasih semuanya Pokoknya datang ke Kabupaten Pasir Untuk merayakan kemeriahan hari ulang tahun Ke-63 Kabupaten Pasir Ditunggu video aku selanjutnya ya guys Terima kasih